Intro Sebanyak 144 orang pengurus lembaga kemasyarakatan desa Kabupaten Sambas yang terdiri dari BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan LKD sekabupaten Sambas mengikuti bimpingan teknis penguatan lembaga kemasyarakatan desa tahun anggaran 2021 Acara yang digagas oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Sambas bekerjasama dengan Dina Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 sampai 5 Maret tahun 2021 bertempat di Hotel Dangau Risot Singkawang Bimpingan teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung tugas-tugas dan fungsi sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sambas Saja Hairiyah S.A.M.H Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Hajah Lusiana Kosasi, Jamat Sambas, Jamat Sajat Pemerintahan Desa serpa lembaga kemasyarakatan desa sekabupaten Sambas Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa ikut serpa dalam perencanaan, pelasanaan, dan pengawasan pembangunan serpa meningkatkan pelayanan masyarakat desa Ketua Panitia Zulfan dalam laporannya menyampaikan peserpa yang mengikuti bimbingan teknis ini terdiri dari 6 kecamatan dengan 39 desa yang terdiri dari 144 peserpa Zulfan menambahkan agar peserpa yang hadir dapat menjalani bimbingan teknis ini secara seksama agar apa yang disampaikan bisa diterapkan dengan baik di desa masing-masing yaitu Bintek, kebukaan Bintek peserta Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh 6 kecamatan 6 kecamatan Dekopaten Sambas dengan jumlah total desa terakhirnya 39 desa yang mengikuti dengan total peserta 144 peserta dan insya Allah kegiatan kita dilaksanakan mulai hari ini nanti malam sudah mulai ini ya hari sore kebukaan jadwal mungkin semuanya sudah dapat nanti malam sudah mulai memasuki kelas pertama besok dilanjutkan satu hari full dari hari Kamis hari Kamis kemudian nanti terakhir kita pada hari Jumat nanti ada materi terakhir dan juga kesepakatan MUU ya tentang LKTL mengenai rencana kerja tidak lanjut Wakil Bupati Sambas Haja Hairiah S.H.M.H. mengapresiasi panitia yang telah bekerja dengan baik untuk terlaksananya kegiatan ini Hairiah mengatakan tujuan dibentuknya LKD adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pengembangan kemitraan dan pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Wakil Bupati Sambas mengharapkan setelah kegiatan peningkatan kapasitas ini ke depan di jajaran pemerintah desa dapat menindak lanjuti dengan melakukan langkah positif guna terciptanya sinergitas lembaga-lembaga kemesyarakatan desa dalam mendukung kegiatan dan pembangunan di desa masing-masing Bapak Ibu yang berbahaya saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Sambas bahkan Pak Bupati sendiri pun Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sambas sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis ini Tadi saya sempat bicara dengan Pak Itnial kalau biasanya kita nyadikan di Pontianak Nah ini sudah dua kali mungkin ada kegiatan yang dikegiatan dengan teknis itu kita lakukan di Singkawang Nah berarti kita sudah melakukan terobosan untuk memperpendek tentang waktu perjalanan kita Di akhir sambutannya Wakil Bupati Sambas secara resmi membuka bimbingan teknis lembaga kemesyarakatan desa se-Kabupaten Sambas Di akhir acara dilakukan foto bersama antara Wakil Bupati Sambas Ketua TPI PKK Kabupaten Sambas dengan seluruh peserta yang hadir Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton